Intro Pemisah saat ini saya sekarang berada di stasiun Gubeng, kota Surabaya ya dimana ada kabar baik bagi para pelaku usaha, para pelaku ekonomi ekspor dan impor dimana PT KAI telah mereaktifasi kembali jalur kereta HP yang terhubung dari pelabuhan ke Jakarta ya seperti apa sih perkembangannya terkini mengingat diharapkan rel-rel yang telah direaktifasi ini bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas para pelaku usaha tersebut saat ini saya sekarang bersama dengan manajer angkutan barang PT KAI 28 Surabaya Bapak Zaini Pak bisa dijelaskan nih Pak, perusahaan pembangunan apa sih yang ingin diupaikan oleh PT KAI sehingga terwujudnya MOU integrasi jalur kereta HP bersama Pelindo 3? ya baik, pertama kami di DAW 8 adalah menindaklanjuti dari MOU direksi antardireksi kereta api dengan direksi Pelindo 3 kereta api dengan Pelindo 3 ini adalah tempat yang berdekatan terutama stasiun Kalimas dan Tanjung Perak stasiun Kalimas, Tanjung Perak ini jaraknya 3 kilo dan disitu terhubung dengan rel kereta api namun rel kereta api ini tidak sampai langsung masuk ke dalam terminal peti kemas atau TPS sampai hanya perapat kurung atau depannya terminal BCTI nah untuk bisa menghubungkan itu maka kami kemarin melakukan reaktivasi antar jarak perapat kurung sampai ke dalam TPS Alhamdulillah kami lakukan persiapan meskipun pada waktu hari raya tim kami terus melakukan bekerja hanya libur sehari saja hari raya hari raya kedua langsung kita lakukan reaktivasi mulai tanggal 14 13 Mei ya nah 13 Mei kemarin maka tanggal 24 sudah sesuai dengan timeline itu kami bisa melakukan perbaikan sampai ke dalam TPS nah di TPS itu ada tiga jalur dan saat ini sudah bisa aktif semuanya nah tanggal 25 kami lakukan uji coba sebelum dilakukan ada angkutan uji coba ini menggunakan pertama kita lakukan menggunakan Dresden Lorry menyatakan meyakinkan bahwa itu safety-nya bagus lalu siangnya kita lakukan menggunakan lokomotif dan kerbong datar dan itu hasilnya adalah bagus maka pada tanggal 3 Juni kemarin telah diresmikan reaktivasi oleh Pak Dirut Kereta Api Direktur Pelindung 3 dan Direktur Dirutnya TPS seperti itu menggunakan 10 kerbong atau 20 tius itu adalah proses reaktivasi selama kita lakukan yang sudah jalan oke kalau untuk ini Pak berapa lama proses negosiasi dan lobbying perihal integrasi jalur kereta api menuju pelabuhan ini dirempukan oke cukup Alhamdulillah koordinasi antar stakeholder yang di sana yang ada baik pelindung 3 regional regional Jawa Timur TPS atau semua yang terkait baik otoritas pelabuhan maupun terkait dengan lalu lintas yaitu polis cukup cepat hanya kurang lebih 10 hari sudah bisa kita lakukan karena mengingat disitu banyak apa itu andai kata menutup ini jalan yuten terutama tentu kita koordinasi dengan polres Tanjung Perak atau KP3 ya itu Alhamdulillah dibantu dengan baik oke baik jalur yang direktur jalur yang direaktifasi nanti menghubungan dari pelabuhan Tanjung Perak ke stasiun atau pelabuhan mana aja Pak dan berapa jaraknya untuk TPS ini nanti itu akan terhubung pertama adalah stasiun Kalimas terhubung pertama adalah stasiun Kalimas itu jaraknya 3 kilo setelah itu akan disusun dengan kereta yang lain nanti akan terhubung kalau ke barat pertama adalah ke Semarang itu ada pelabuhan pelabuhan Semarang bisa atau terminal terminal angkutan barang di Semarang di Merumbung itu juga bisa sedangkan yang ke barat Jakarta ini banyak yang pertama adalah Sungai Lagoa Pak Susu Jakarta Gudang terus ke barat lagi itu sampai ke Kerenceng Cilegun nah saat ini kami itu sudah menjalankan kereta api dari Cilegun mengangkut apa itu bajakoil produksi dari Krakatau Steel menuju ke pelabuhan Tanjung Perak yaitu perapat kurung depannya persis di depannya pelabuhan apa itu PGTI itu punya PGTI presidisi itu itu yang silahkan baik kalau ini ini Pak ini kan sempat di apa istilahnya kan sempat ditutup tahun 2016 ini mungkin persiapannya itu apa sih yang dilakukan sebelum relatifasi ini Pak ya kita lakukan survei dulu kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan pertama adalah satu yaitu rel yang sudah tertutup yang sudah tertutup kayak puffling block atau tanah atau mungkin yang di perlintasan itu karena disitu banyak truk yang lewat yang besar-besar itu mungkin ada yang sudah rusak jadi kita lakukan survei itu terlebih dahulu yang kedua kita membebaskan kanan-kirinya seperti pohon-pohon baru kita setelah itu semua selesai kita mapping baru kita lakukan pengerjaan sesuai yang apa itu standar safety kami atau layak untuk dijalankan kereta api Pak kalau untuk berapa sih Pak jalur yang disediakan untuk angkutan barang ini terus kapasitasnya rangkaian gerbong itu berapa bisa diulas kalau di TPS memang terbatas tidak seperti di stasiun kalau di TPS itu disana ada tiga jalur dan Alhamdulillah reaktifisi kemarin bisa kita lakukan semuanya berkat dukungan dari pihak TPS sendiri yang begitu proaktif untuk membantu kita nah kapasitasnya memang tidak bisa banyak jadi setiap jalur itu sekitar 10 gerbong 10 gerbong ya sekitar sekitar 10 gerbong atau sekitar ya tapi kan tidak semua terisi ya karena untuk lewatnya lokomotif Pak kalau untuk hingga saat ini ada berapa perusahaan yang mendatangani MOU tanggal kemarin beberapa hari yang lalu Pak itu kami sudah yaitu PT KJL PT KJL ini adalah anak perusahaan dari KPS atau cucunya Krakatoistil ya mungkin ya KJL nah ini yang sudah bekerjasama dengan kami tidak sekedar MOU tapi sudah kerjasama dengan kami dari barat itu kami mengangkut baja koil lah nanti baliknya itu kami mengangkut kontainer yaitu yang dari TPS itu menuju ke barat terutama angkutan-angkutan yaitu angkutan impor seperti barang-barang Horti Kortula itu yang kami kita angkut atau kontiner river itu yang kami angkut baik terakhir mungkin dengan adanya reaktifasi ini Pak apakah bisa memudah pelaku usaha ekspor-impor khususnya bagaimana Bapak membaca potensi pergerakan ekonomi yang makin terdongkrak dengan reaktifasi ini Pak ya tentu kita harapkan dengan bisa masuk TPS itu bisa memotong biaya logistik itu yang pertama jadi yang biasanya apa itu yang biasanya kita hanya bisa berangkat dari stasiun Kalimas maka saat ini kita bisa mendekatkan kereta api itu ke tempat langsung dimana apa itu barang itu ada nah saat ini adalah TPS itu kalau kita lihat laporannya itu dalam satu tiap bulannya itu arus logistik itu cukup luar biasa maka kereta api bisa mendekat sampai ke dalam tempat dimana barang itu ada agar apa satu tujuannya adalah untuk bisa logistik itu bisa lebih murah lagi demikian wawancara saya bersama Bapak Zaini selaku manajer angkutan barang PT KI Daob 8 Surabaya diharapkan rail yang sudah direaktifasi ini selain meningkatkan efisiensi juga mendongkrak perekonomian nasional yang saat ini sedang terpuruk di tengah pandemi COVID-19 Sampai jumpa